Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 1, tema 1, di subtema 3, Aku Merawat Tubuhku. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar aturan merawat tubuh, di halaman 108 sampai dengan 109. Adik-adik untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3, lalu adik-adik mau lihat kelas 3, tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini, nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya, dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini, nah ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Kak Rina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ada gambar Pak Guru dan anak-anak ini ya adik-adik ya. Sedang diapain ya adik-adik? Kita lihat yuk. Hari yang cerah, Bapak Guru memeriksa kebersihan siswa. Mulai rambut hingga kuku. Rambut Udin bersih dan harum. Kuku Siti pendek dan rapi. Telinga Beni juga bersih. Semua menjaga kebersihan tubuh. Taukah kamu cara membersihkan telinga? Perhatikan gambar ini. Untuk membersihkan telinga, adik-adik kelas 1 harus meminta bantuan ayah atau ibu ya saat membersihkan telinga. Bersihkan bagian daun telinga saja. Nah, kita lihat di sini adik-adik. Jadi caranya kalau bisa dengan dua cara. Yang pertama, kapas seperti ini. Lalu ada semacam kayu ya atau stick ya yang seperti ini. Lalu nanti ini diambil sedikit dan dipuntir-puntir atau diuntir-untir di sini sehingga membentuk seperti ini. Kapasnya ya. Biasanya di jaman dulu kita pakai seperti ini. Tapi sekarang sudah ada namanya cotton bud. Bentuknya seperti ini. Ininya biasanya dari plastik ya. Lalu nanti ujungnya seperti ini adik-adik. Ya, dari kapas. Jadi dia sudah terbentuk seperti itu. Kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Ya, ini kedua sisinya bisa dipakai bergantian. Pastikan ketika yang ini sudah ada kotorannya. Pas kita mau menggunakan yang satunya, jangan sampai terkena pangan kita. Ya, dan cuci tangan setelah membersihkan telinga. Seperti ini nanti adik-adik. Ya, dibantu ayah atau ibu. Ya, tubuh harus diurawat teratur. Buat jadwal merawat tubuh. Lakukan di rumah bersama ayah ibu. Nah, ini ada aturan merawat tubuh. Nanti adik-adik isi, ada tanggal. Kegiatannya apa saja. Kemudian sudah dilakukan atau tidak dilakukan. Ya, contohnya ada tanggal 1 Agustus. Yaitu kegiatannya mandi, menggosok gigi, dan menggunting kuku. Semuanya dicentang. Mandi itu harus ya adik-adik ya. Satu hari biasanya dua kali. Di pagi atau di sore hari. Kemudian setelah itu kita menggunting kuku. Ya, menggunting kuku ketika kuku sudah panjang. Kemudian berikutnya di tanggal 2 Agustus. Nah, yang pertama mandi. Kita centang. Pasti harus mandi ya adik-adik. Lalu menggosok gigi juga. Setelah sarapan, ya, atau pagi-pagi. Dan setelah es dan sebelum tidur. Membersihkan telinga. Sudah, ya. Kemudian tanggal 3 Agustus. Nah, ini masih kosong ya adik-adik. Kita bisa isi. 3 Agustus. Yang pertama, pasti harus mandi juga. Ya, dicentang. Sudah mandi. Lalu yang kedua, menggosok gigi. Ini juga yang wajib setiap harinya. Menggosok gigi. Ini juga sudah. Kemudian yang ketiga. Misalnya, apa nih adik-adik? Misalnya memotong rambut, ya. Nah, dicentang juga. Kalau ada tambahan lagi, nanti adik-adik boleh tambahkan juga ya. Di nomor 4 dan seterusnya. Ya, sesuai dengan kegiatan adik-adik di rumah bersama ayah dan ibu. Ya, untuk menjaga atau merawat tubuh adik-adik. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah! Terima kasih sudah menonton!